Ibu kok tahu Aziziyah sih? Aku lama tinggal di sini kerja. Oh, Ibu jadi TKW? Pernah jadi TKW? Oh, Masya Allah. Di mana dulu itu TKW? Di mana? Di Mekah atau di Jeddah? Mekah. Oh, Masya Allah. Tahun berapa, Ibu? Aku sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun nggak pergi. Oh, 10 tahun. Itu maksudnya pulang ke Indonesia? Lagi nunggu kawan, Ibu. Nunggu kawan. Nunggu kawan. Aku mau masuk, tapi itu kan macet. Mau masuk, Macet? Kan orang masuk padat. Oh, masuk ke sini ke pelataran kabah. Ayo sama saya. Ayo. Ayo. Ayo sama saya. Ayo. Nggak apa-apa. Nanti nggak dimintain uangnya, Ibu. Aku antara, Ibu. Aku dari Jawa Barat. Yuk. Yuk, aku juga mau masuk, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di salak-salak di sana. Nggak, memang kayak gini kelihatannya. Nggak, nanti saya kasih tahu tempat yang itu, yang nggak diusir, Ibu. Ya, sama-sama yuk. Pegangin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 saya bertemu dengan ibu ini yang mau masuk ke dalam ya ibu bahasa jadakan gak ada oh satu yaudah yuk mau masuk ke dalam ya ini biar sekalian umi juga mau masuk ke dalam jadi saya ajak sekalian ya alhamdulillah sudah ibu asri Kalimantan Masya Allah Kalimantannya mana mana Banjarmasin oh Banjarmasin yuk lewat sini sudah berapa hari berapa hari hari Senin dari hari Senin Sarah buka Miss Jumat sudah mau empat harian ya sudah empat harian Masya Allah ibu sehat alhamdulillah sehat bukan sehat benar kan tapi kita niat mau ibadah jadi dipaksa oh Masya Allah Alhamdulillah berapa umurnya 74 74 Masya Allah semoga Allah berikan umur panjang ya saya minta yang terakhir misalnya membersihkan diri kita dari ranah sisi Masya Allah amin semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya ya Masya Allah yuk ini si bapak lolos nih gak pakai islam nanti keluarnya langsung ke pintu tiga ya ini kan masuk dari pintu tiga terus keluar ke WC tiga juga iya kalau uangnya ingat aja ingat oh ingat iya tau kan pintu ini pintu King Abdul Aziz tau gak tau pokoknya tanya aja ini King Abdul Aziz get King Abdul Aziz apa iya nanti saya carikan di bawah tempat itu mushal aku iya suka nolong orang yang bingung kayak orang Saudi masa sih enggak enggak saya orang Jawa Barat tangan darang orang Jawa asli Jawa disini enggak copet sendalnya ha maksudnya udah nyentuh Kakabah belum sudah sudah sama siapa sama ibu berdua kenapa di kejar oh di itu tergencet enggak di orang-orang semua menegang oh iya berdesakan ya Allah tapi Alhamdulillah sudah sudah udah nyentuh ya Alhamdulillah ini saudara apa siapa cuma teman satu rombongan Insya Allah oh ibu berdua enggak ikut oh iya jadi sekarang melaksanakan ibadah ya iya iya Bismillah bisa lewat tangga bisa iya lewat tangga aja soalnya padat Bismillah nanti aja sama pembimbingnya aja biar dibimbing kalau habis maghrib itu apa namanya padat padat banget ya paling habis isa atau padat gitu iya ini ibu mau di pelataran kakabat disana ini terus keluarnya dari pintu ini nih yang tertulis get king Abdulaziz gitu ada 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 disana disana gak jauh ibu maunya dimana kalau mau yang ada karpetnya di dalam sana barusan yang barusan kita turun disitu gimana maunya dimana kita kesitu aja mas kan gak mungkin juga di karpet orang musik yang di karpet itu nade yang di karpet jadi biar sampai disana nanti sholatnya gak diusur kan disitu coba ayo kembali disana yuk kalau disini gak bisa juga orang padet yuk kembali kesana sini sini karena sedang direnovasi sedang direnovasi biasanya disini ada karpet karpet ayo ayo kesini yuk ini belum dibuka belum dibuka bu ini disini disini adanya nanti takut kejauhan nanti gak tau jalan pulang mending disini aja yang deket nanti ibu pulangnya kesana kan tau kan gate king abdul aziz pintu king abdul aziz wc3 bisa bisa nanti saya carikan tempat saya carikan tempat dulu ya untuk ibunya jangan jangan kesini yuk kesini kesini aja bu kesini ke dalam kalau disini masih padat rayhin udah disini bu berduaan disini disini aja ini kan ada ini karpetnya udah ada ada itu namanya aku namanya umi muhammad duduk duduk sama sini sini saya biar nanti saya bangun kok aku nanti pergi sini ibu kesini deketnya ibu biar kelihatan aku mau selamat dulu ya sahabat ibu ibu nanti tahu pulangnya tau kan nanti kesana tangga yang satu lagi disana lewatnya lewat mana nanti lewatnya keluarnya nanti kan dibuka kalau udah habis isyak dibuka semua ibu sehat sama ibu kok tahu azizia sih aku lama tinggal disini kerja ibu jadi tkw pernah jadi tkw dimana dulu itu tkw dimana di mekkah apa di jedah dimana oh masya Allah tahun berapa ibu aku sudah 10 tahun udah 10 tahun gak pergi oh 10 tahun itu maksudnya pulang ke indonesia yang sering cuti tapi kan aku kayaknya ditangkap oh dulu ketangkap ilegal bukan ilegal kan aku punya igamah tapi terbawa orang yang punya igamah oh jadi di indonesia udah 10 tahunan ibu masya Allah dimana dulu dimana kerjanya iya iya dimana dimana lagi itu kalau baik sini baik pindah 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 gitu bebas masya Allah masya Allah tabarake Allah jadi ibu alhamdulillah Allah panggil kembali kesini iya tapi aku bekerja ibadah iya iya tahu maksudnya sekarang dipanggil umrah jadi ibu bisa bahasa arab dong bisa masya Allah alhamdulillah insya Allah tayyib sah aku kerjaku tukang pijat oh masya Allah tukang pijat alhamdulillah iya 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 alhamdulillah iya senang dengan saya masya Allah tabarak kalau ada orang melahirkan aku sejak tiga hari karena anak denga aku hijat juga yang baru lahir masya Allah ini hotelnya dimana ibu sekarang dekat dekat yang tadi oh tadi dari wc3 itu masya Allah tapi dulu ibu suka ke masjid il haram sering iya kan enak kalau bulan puasa kita enggak kerja musuh ibadah saja masya Allah alhamdulillah semoga sehat selalu ya amin alhamdulillah jadi puas-puasin ya ibunya sekarang ya untuk ibadah aku minta maaf anak lah enggak apa-apa alhamdulillah enggak apa-apa tapi kalau saya disuruh pulang belum ibadah lagi iya gimana kalau udah toh pada nanti enggak bisa kesini lagi jadi kalau mau habis isa aja iya memang habis isa kalau bisa itu baca sendiri enggak apa-apa manasik baca manasik sendiri yaudah ya bu insyaallah ibu sehat selalu ya kalau berikan umur panjang amin ya Allah amin amin terima kasih banyak doanya ya semoga ibu sehat selalu panjang umur diberikan umur yang berkah barokah insyaallah Allah berikan kembali ke sini untuk berkunjung ya yaudah ya bu ibu tahu kan pulangnya ya udah tahu kan dari masa tiga yaudah iya habis maghrib gitu suruh ibadah aja kesini yaudah cari tempat yang kayak gini susah iya cari tempat yang gini susah sekarang udah susah nanti kalau keluar nanti susah mau masuk ya yaudah yuk assalamualaikum warahmatullahi barakatuh ya saya izin ya assalamualaikum alhamdulillah ibunya sudah saya tempatkan di tempat yang aman ya disana alhamdulillah jadi sekarang ummi mau keluar saja dari sini bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sahabatul muhammad jadi inilah tempat yang aman untuk siapapun yang mau ibadah yang mau duduk disini jadi gak takut diusir-usir apabila tidak mau di pelataran keabah pas jadi untuk sahabat semua yang belum tahu tempat-tempat yang apa namanya kiranya aman atau tidak ya jadi seperti ini yang dipagar ini yang diperbolehkan untuk masuk oleh askar ya tetapi kalau terakhir kemungkinan sudah penuh tidak bisa mendapatkan tempat kita harus sabar yang mau sabar menunggu di area sini ya tentunya bakalan diusir-usir dan bentar-bentar pindah ke tempat lain ya tentunya baru duduk juga langsung bangun lagi seperti itu baru duduk sebentar terus nanti bangun lagi diusir lagi seperti itu sampai nanti datangnya waktu sholat fardu atau waktu azan seperti itu jadi kita harus super sabar sekali yaudah ya sahabat Muhammad sedikit ummi berdoa untuk sahabat semua semoga sahabatku yang belum pernah kesini semoga Allah segerakan ya Allah untuk datang ke dua tanah suci ini untuk bisa melaksanakan ibadah umrah ya lebih-lebih ibadah haji sahabatku semoga apabila ada yang sakit Allah angkat penyakitnya semoga apabila ada yang kesusahan ekonominya semoga Allah berikan jalan untuk menyelesaikannya semoga yang belum punya keturunan semoga Allah berikan keturunan yang soleh-soleha yang belum punya jodoh semoga Allah temukan dengan jodohnya juga yang soleh-soleha ya Allah semoga yang kepingin memrohin kedua orang tuanya semoga Allah kabulkan ya Allah semoga Allah berikan jalan dari manapun caranya Allah semoga Allah berangkatkan berangkatkan ya Allah Alhamdulillah ya sahabatul Muhammad Alhamdulillah ala kudihadin semoga kita selalu ikhtiar kita dengan doa ya Allah ajarkan kepada hamba segala yang bermanfaat tanamkan syukur dan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita selalu menghadirkan keikhlasan apa yang telah Allah berikan kepada kita sahabatku rencana Allah pasti yang terbaik sahabatul Muhammad semoga untuk sahabat semua semoga Allah kabulkan ya Allah untuk bisa sampai kedua tanah suci ini untuk bisa melaksanakan ibadah umrah ya lebih-lebih ibadah haji sahabatku semoga siapapun pokoknya yang sampai saat ini belum tercapai impiannya semoga Allah segerakan yang tidak mampu semoga Allah mampukan ya Allah dimana caranya Allah semoga Allah mampukan Allah berangkatkan amin Allah amin oke sahabat umi Muhammad mungkin cukup sampai disini video umi di kali ini semoga saja video ini bermanfaat ya apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan disini umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya dari masjidil haram umi mengundurkan diri nasallahu lana walaikum al-afi maaf assalamah assalamualaikum berkhair jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ditunggu video selanjutnya ya